Hello people with the spirit of Ning, nama saya Angga dan saya seorang product designer Jadi beberapa hari lalu saya telah bertanya ke beberapa kolega saya tentang Hey guys, apa sih programmer itu? Dan kebanyakan dari mereka itu menjawab bahwa Programmer itu adalah seseorang yang memiliki ilmu sihir Yang dapat merubah secangkir kopi ke dalam barisan kode Well, untuk seorang designer seperti saya Atau untuk orang awam yang baru masuk ke dalam dunia IT Mungkin mereka tidak akan paham ya Maksud dari perumpamaan seperti itu Dan disini saya akan coba menjelaskan secara spesifik Berdasarkan dari apa yang telah saya tangkap Well, progamer adalah seseorang yang membuat suatu program Yang dijalankan pada suatu platform Dan diperuntukkan kepada user atau pengguna Sebagai contoh, di dalam sekolah itu ada seorang kepala sekolah Dan kita bisa mengumpamakan kepala sekolah adalah seorang progamer Kepala sekolah membuat suatu program Untuk membaca 10 menit pada setiap hari sebelum pelajaran dimulai Dan program itu dijalankan kepada sekolah-sekolah Dan program itu diperuntukkan kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut Jadi disini, di dalam dunia pemograman itu ada tiga ya Programmer, platform atau media, dan juga user Jadi programernya itu tadi kepala sekolah Platformnya itu sekolah Dan juga usernya itu adalah siswa dan siswi di sekolah tersebut Well, saya rasa sampai sini sudah paham ya Tapi disini saya akan lebih tambahkan lagi Agar kalian lebih mengerti lebih dalam lagi Saat ini, hidup kita telah berkegantungan kepada gadget Seperti laptop, komputer, handphone, juga bahkan jam tangan While kita sebagai seorang calon progamer di dunia IT Kita akan membuat suatu program yang dapat membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya Lebih mudah lagi dan juga lebih cepat dalam kehidupan sehari-harinya Dan pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang senjata utama kita sebagai seorang progamer Well, people with the spirit opening Sampai jumpa pada video selanjutnya